Lalu kemudian bulan September 2022 tahun ini, banyak yang ingin mewancarai Bapak dan Ibu. Tapi saya kalau lihat itu tampak di rumah Bapak Ibu itu sudah digembok. Apa memang Bapak dan Ibu pergi dari rumah dan untuk alasan apa? Kita dijemput dari Brimob tanggal 20 Juli. 20 Juli kita dijemput dan dibawa ke Mako Brimob Kelapa II untuk keamanan. Karena kan takutnya waktu itu sudah mulai, fotonya kan sudah mulai keluar, mulai beredar. Jadi kita sudah mulai takut memang waktu itu. Sangat takut karena masalah keamanan itu. Jadi kita bersyukur karena dijemput dari Brimob dan langsung dibawa hari itu juga tanggal 20. Langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa II karena memang ricat sudah ditahan di sana, sudah dibawa ke sana. Reaksi Bapak dari pemberitaan bahwa Baradae atau Icat, putra Bapak itu sebagai pelaku penembakan. Saya kaget Pak, saya kaget dilihat di televisi, maka kita sampai pulang kerja sore hari jam 5, kita pulang kerja. Saya tanya sama mamanya Icat, itu kejadiannya adik itu di rumah dinasnya Pak Sambo. Bapak tahu dari situ, langsung menangis, langsung WA sama dia, dia cuma jawab, ya ini cuma masalah kecil, tidak apa-apa. Dia mungkin dia tidak mau mau sampaikan menjadi beban kita berdua, rasa takut yang lebih tinggi. Apa yang Bapak takutkan? Yang saya takuti, ya, keaman yang saya takuti, ya. Kalau kan sudah kebayang itu Mbak, kalau dia sudah melakukan perbuatan seperti itu kan, hukumannya, aduh gak bisa dibayangkan memang waktu itu kita berdua cuma bisa menangis, Tuhan kenapa harus terjadi seperti ini. Jadi, rasa takut, rasa sudah segala macam rasa yang waktu itu kita rasanya gak bisa bikin apa-apa lagi selain menangis. Itu setelahnya kan waktu ditanya ke Icat juga, dia selalu bilang, gak apa-apa, Mak, gak apa-apa, berdoa, tolong doakan. Cuma itu, doakan, 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 saya doakan juga keluarga yang ada di keluarga Bapak itu, doakan semua kita di sini, katanya. Terima kasih telah menonton!